Perang Imam Bonjol Perang Imam Bonjol 1821-1837 Sekembalinya para ulama dari Tanah Suci Mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam Para ulama yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mengadakan pembaharuan Pembaharuan yang ditentang oleh kaum adat Belanda untuk memperkuat kedudukannya Kemudian memihak kaum adat Menyadari kekuasaan Belanda makin luas Akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama bersama kaum adat Tuanku Imam Bonjol menghimpun kekuatannya antara lain dengan membuat parit-parit pertahanan